Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azmi Rosali Saya di khutbah tadi menangkap Ustadz Mengberi stigma tertentu negatif kepada para pesantren Hafiz Adik-adik kita yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran Dan itu hampir jatuh air mata saya mendengar hal itu disampaikan di khutbah Pertanyaan saya adalah sebelumnya kalau itu diucapkan oleh Presiden Amerika Kami sudah biasa Ustadz saya sudah biasa kalau itu diucapkan oleh kaum Bazar yang membenci Islam Kami juga sudah biasa Ustadz Ini yang sekarang yang ngomong saya Tapi kalau sekarang bicara itu Ustadz memang agaknya hampir jatuh air mata saya Ustadz Kenapa Bapak jatuh air matanya? Apa saya menyerang orang rumah Tafis? Iya Ustadz Dari khutbah itu yang saya tangkap itu Ustadz memberi stigma negatif kepada para kelompok Hafiz Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak kira saya bukan orang rumah Tafis Saya orang rumah Tafis juga Pak Bapak kira saya bukan penghafal Quran Saya penghafal Quran juga Saya punya sanat Quran juga Tapi baginda Nabi mengabarkan Nanti di akhir zaman akan muncul khawarij Yatluna ayatillah Rotbah Mereka kalau baca ayat itu rapi Kita gak faham Maksudnya apa Ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah Tafis Disitulah masuk khawarij Saya gak menyalahkan rumah Tafis Tapi saya menyalahkan kalau rumah Tafisnya kemasukan Paham? Dari 2008 Saya membersamai rumah Tafis Di Pamulang Di Ciputat Di Cono Kita ngajar mereka Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah Masih Gak ada stigma negatif Stigma negatif itu kalau rumah Tafis sudah kemasukan Dan itu kejadian Pak Jamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun Ada anak tetangga ditaruh di rumah Tafis Rumah Tafis namanya kayak-kayak sohabat gitu Pas Ramadan Ada surat dari madrasahnya Untuk berceramah berkultum Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu Anaknya baru berumur 9 tahun Kemasukan gak? Kemasukan Pak Itu di sana Di pusat itu Saya gak tau nasibnya kalau di sini Maka Supaya tidak kemasukan Tolong Orang-orang sekitar Atau praktisi Tafis Bersanat Dalam Al-Quran Bukan hanya sanat bacaan Tapi juga sanat pemahaman Jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah Tafis Buka rumah Tafisnya Saya mau tanya Pak Dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren Tafis? Bapak jujur Sekarang yang buka rumah Tafis Hafiz gak? Jujur aja Pak Hafiz gak? Rentan gak kemasukan? Itu maksud saya Paham? Kenapa kita Kalau mau mengurim anak kita Tafis Gak dikirim ke pesantren Tafis Dimana pesantren Tafis di Indonesia paling maju? Anak kecil-kecil Pak Kayak gini Hafiz 37 Banyak RCTI kan baru muncul kemarin sore Yang digawangi oleh Syihali Jabera Almarhum Kalau di Kudus Di Kerapiak Pengandaran Itu udah biasa bojo-bojo kecil Hapal Quran Tapi di Kudus Ada syarat Ijazahnya Gak boleh ikut Nusa Bako Gak boleh ikut Lomba Quran Gak boleh Anak-anak kecil Hafiz Quran Tafis Jujur Nanti bercaya gak? Segini-gini-gini Kelas 6 SD Udah ulang Sekian kali Masuk SMB Udah belajar Kirawat Menegak sebagian Kita ini Giliran politik Ustadz gak boleh ngomong politik Giliran kimia Kedokteran Ustadz gak boleh ngomong Giliran antum Gak ahli Quran Punya rumah Pengen beramal Gak percaya sama Ustadz Udah buat aja rumah Tafis Gaji aja Ustadz Kita di siapa Bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa Menjamin Quran yang kita Sebar itu Sahih Ini mohon maaf deh Orang-orang kaya ya Antum percaya deh Mbak Ustadz Percaya sama ulama Yang bersanat Ini Ustadz udah curiga Dulian Akhirnya rumah Tafis Gak dilepas-lepas Buat pesantren Bangunannya doang Banyak pak Saya udah jalan Orang kaya Bingung Mau beramal Dia buatlah pesantren Judulnya Tapi gurunya gak ada Dimintalah seorang Ustadz ngajar Tiga bulan kabur Ganti lagi Ustadz Setahun Bubar semua Dia kira pesantren itu Kalau ada bangunan Terus setengahnya ada masjid Berkubah Terus ada kaligrafi Dia mengira Pesantren itu begitu Pesantren bukan itu pak Pesantren itu Guru Murid Kiyai Santri Ngaji Baru ada bangunan Kalau orang Sok-sok beragama Dia buat bangunan dulu Dia kira bisa bikin pesantren Paham Yang ngerti pesantren siapa Ulama Yang ngetri Buat jalan Buat bangunan siapa Insinyur Maka kami gak urus pak itu Kita ini sering Membatas-batasi Ustadz Tapi kita kemudian ngambil Wilayah dia Jadi kalau gak pakar-pakar amat Lu serahin ke pakarnya Rentan Rentan sekali Dan Bapak percaya itu tidak Salah satu guru saya Didatangi Salah satu gerakan rahasia Di dunia Sewa saya sebut Dan mereka mengatakan apa Disampaikan ke kita waktu itu Ini Bapak percaya itu tidak Ini bukan stigma negatif Rumah-rumah Tafis Mahat-mah Tafis Yang tidak jelas sanatnya itu Itu proyeknya kami Itu mereka yang ngomong Tahun lalu Untuk mengadu Ulama-ulama Yang ada di pesantren-pesantren Dengan orang yang juga berkopiah Nafal Quran Tapi isi dalam kolbunya Tidak ada Quran Ini cuma ngapal-ngapal Ini mohon ma Kita ini kan termakan Kalau makof itu kok ahli Quran Ahli Quran itu ada yang Pakarnya hafalan Ada yang pakarnya tafsir Ada ahli Quran pakarnya di hadis Ada ahli Quran pakarnya di fikih Ada ahli Quran pakarnya di kasauf Itu semua ahli Quran Bukan yang cuma tamatan Quran Pak Hafal Tafis-Tafis Tidak Apakah bisa mengamalkan Quran Tanpa ilmu fikih Apakah bisa mengamalkan Al-Quran Tanpa ilmu akidah Kan tidak bisa Jadi tolong diluruskan pak ya Saya tidak pernah punya stigma negatif Kepada penghafal Quran Saya cuma mengkhawatirkan Jika rumah-rumah Tafis Dibuat oleh orang yang bukan ahli agama Nanti kesusupan oleh kelompok khawarij Itu saja pak Oh bapak sudah paham Berarti bapak sudah tahu Titik-titik gelapnya dimana ya Kepada atas Dibuat oleh kelompok khawarij Terima kasih.